Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo kembali lagi di channel guru kelas Nah, dalam video kali ini kita akan bahas Ya bab 7, tekanan J pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Pelajaran IPA kelas 8, semester 2 Oke, jadi tekanan itu apa? Jadi tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tekan Nah, ini definisi dari tekanan Kemudian tekanan ini dibagi menjadi 3 pembahasan Yang pertama tekanan jad padat Kemudian tekanan jad cair Dan tekanan jad gas Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tekanan jad padat Di mana tekanan jad padat ini memiliki persamaan atau rumus Di mana spek kecil atau tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas bidang Nah, jadi jika kita yang ingin mencari tekanan itu Rumusnya itu P sama dengan F per A Atau F dibagi A Nah, kita langsung saja ke contoh soal Jadi benda yang luasnya 50 cm kuadrat Diberi gaya 10 newton Maka berapa tekanannya? Oke, jadi harus diubah dulu nih Karena cm harus dirubah dulu ke meter Nah, maka hasilnya adalah 0,005 meter kuadrat Nah, gayanya 10 newton Langsung masukkan ke rumus Jadi tekanan sama dengan F dibagi A Jadi 10 dibagi 0,005 hasilnya adalah 2000 newton per meter kuadrat Ini adalah satuan untuk tekanan Yang kedua, ke contohnya yaitu benda memiliki luas Yang alasnya 0,2 meter kuadrat Bertekanan 1000 newton per meter kuadrat Maka berapa gaya yang dibekerja pada benda itu? Oke Nah, kita sudah tahu tekanannya adalah 100 Nah, ini yang luasnya itu 0,2 Luas penampangnya Nah, sedangkan gayanya tidak diketahui berapa Oke, jadi ini rumus awal tulis dulu ya Seperti bahwa saya harus tulis dulu ya Nah, ketika kalian ingin mencari F Maka Fnya pindah ke kiri ya Pindah ke kiri, jadi disini Kemudian yang P ini pindah ke kanan Yang A tetap ya Jadi F sama dengan P dikali A ya Sama dengan 100 dikali 0,2 Hasilnya adalah 20 newton Jadi gaya yang bekerjanya itu adalah 20 newton Yang kedua ada tekanan jad cair Nah, tekanan jad cair ini meliputi tekanan hidrostatis Hukum Arsimides dan hukum Pascal Oke, kita bahas dulu Yang pertama adalah tekanan hidrostatis ya Adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada jad cair Terhadap suatu bidah seluang tekan Pada kedalaman tertentu Nah, jika di jad padat ini ya Atau jad padat yang tadi Jad padat ini Ada F Nah, sedangkan di jad cair itu ada W Atau berat ya Berat itu M dikali G M itu V dikali V Ya, P kecil dikali V Ini masa jenis ya Nah, dimana V ini Volume itu kedalaman dikali luas bidang Atau luas alas Maka, dapat ditulis rumusnya seperti ini Dan didapatkanlah rumusnya seperti ini P kecil atau tekanan Ya, ini P tekanan sama dengan P masa jenis ya Masa jenis jad cair yang ini Kemudian G-nya itu adalah kedalaman Ya Kemudian G ini bukan kedalaman Maksudnya gravitasi Nah, yang ini yang H kedalaman Atau tinggi jad cairnya Oke, nah disini ada contoh bendungan Mengapa bendungan luas alasnya itu harus sangat luas Dibandingkan kepada posisi atasnya Karena semakin dalam Ya, semakin dalam Laut, ya semakin dalam Kolam, yaitu memiliki tekanan hidrostatis yang sangat tinggi Di bawah, maka bangunannya harus seperti ini Contohnya ada pada PLTA Ya, di kita itu Atau pembangkit listrik tenaga air Contoh soalnya untuk tekanan hidrostatis Seekor ikan berada di kedalaman Sepuluh meter Ya, berada sepuluh meter Nah, jika masa jenis air seribu kilogram per meter kubik Dan G-nya atau percepatan gravitasinya sepuluh Maka tekanan hidrostatisnya berapa, ya? Ini yang ditanyakan, ya? Oke, diketahuinya tadi Kedalaman sepuluh meter Kemudian masa jenis jat cair atau airnya itu seribu kilogram per meter kubik, ya? Nah, yang G-nya itu kedalamannya itu Bukan kedalaman, maksudnya gravitasinya itu Sepuluh ms kuadrat, ya? Nah, maka tekanan hidrostatis dihitung dengan rumus di bawah ini Kita gunakan rumus yang tadi, ya? P sama dengan P masa jenis dikali G dikali H Jadi, seribu dikali sepuluh dikali sepuluh Yaitu sebesar seribu Eh, seratus ribu pascal Jawabannya itu seratus ribu newton per meter kubik Ini jawabannya Kemudian yang kedua, ya? Setelah hukum tadi, ya? Tekanan hidrostatis Ada hukum arsimedes Nah, berbunyi seperti ini Jika benda dicelupkan ke dalam jat cair Maka, benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar Dengan berat jat cair yang didesak oleh benda tersebut Nah, kita langsung saja Ya, ini karena penjabarannya Ya, bersamaannya seperti ini Nah, maka dapat, ya? Kalau ini untuk berat, ya? W ini Nah, ini untuk yang mencari gayanya Gaya apungnya itu rumusnya yang digunakan yang ini F A sama dengan V dikali G dikali V Ini gaya apung Jadi, yang dicarinya itu gaya apung Seperti ini Contoh ini Ada batu yang dimasukkan ke dalam air Ya, memiliki gaya berat Ke bawah Yang ini Nah, seperti ini Kemudian ada yang menambahkan gaya apung ke atas Maka terjadilah resultan gaya Jadi, resultan gaya ini menyebabkan adanya gaya apung di si batu ini Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk hukum arsimedes Yang pertama, ya, diketahui sebuah benda Volumenya 0,5 meter kubik Tercelup, ya, seluruhnya ke dalam jad cair yang masalah jenisnya 1500, ya, kilogram per meter kubik Nah, jika G, ya, G nya itu percepatan gravitasi 10 Maka benda yang akan mengalami gaya ke atas sebesar Seperti apungnya, ya Jadi, kita masukkan F A sama dengan P dikali G dikali P Langsung saja 1500 dikali 10 dikali 0,5 Karena ini sudah meter, jadi tidak harus diubah lagi Jawabannya adalah 4500 newton Nah, ini jawabannya Seperti itu Kemudian yang ketiga Setelah tekanan hidrostatis dan hukum arsimedes Ada yang dinamakan hukum pascal Yang berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada jad cair Dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama Ini merupakan bunyi hukum pascal yang dikembangkan oleh blais pascal Nah, ya, ini hidrolik, ya Hidrolik mengangkat mobil, ya Ini merupakan contoh penerapan dari hukum pascal Nah, di sini kita lihat penjabarannya Jadi, F1 ini merupakan gaya yang masuk, ya Ini luas penampangnya Nah, memberikan tekanan Jika ditekan oleh gaya Maka, ini memberikan tekanan ke segala arah Kalau, ininya Contohnya tabungnya seperti ini Maka, akan menuju ke arah sini Ke arah kanan, gitu Maka, akan keluar ke atas Ini merupakan penampang kedua Nah, ini gaya yang dikeluarkannya Nah, maka persamaannya seperti ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2 Atau, kita mencari F2 Berarti, A2 per A1 dikali F1 Gitu, kalau kita mencari F1 Seperti apa, ya Nah, sama saja seperti ini Rumusnya, gitu Nah, kita langsung ke contoh soalnya Luas penampang donkrak hidrolik Masing-masing 0,4 meter kuadrat Dan 10 meter kuadrat Nah, jika gaya yang masukkan adalah 5 Newton Berapa gaya keluaran maksimum? Jika diketahui, A1-nya ini 0,04 A2 adalah 0,1 atau 0,10 Kemudian F1-nya adalah ini, ya 5 Newton Ditanyakannya itu F2 Nah, jadi kita masukkan rumus dulu Jadi, F1, ya F1 per A1 sama dengan F2 F2 per A2, ya Nah, jika kita mencari apa tadi? Kita mencari yang namanya ini F2, yang ini Jadi, 5, ya 5 dikali 0,04 Berapa? Eh, dibagi-bagi maksudnya 5 dibagi 0,04 Hasilnya adalah 125 Jadi, disini tulis 125 Sama dengan F2 Per 0,1 Nah, hasilnya seperti apa? Nah, dimasukkan seperti ini F2, ya Jadi, F2-nya pindah ke sini Ke kiri, ya Jadi, F2 sama dengan 125 Tinggal kalikan saja dengan 0,10 Hasilnya adalah 12,5 Newton Seperti ini, ya Untuk mencari Gaya keluarannya Seperti itu Oke, yang ketiga Setelah tekanan Jat padat Tekanan jat Air Kita ada Tekanan gas Nah, tekanan gas ini Sering kita ketahui Dengan yang namanya Hukum boiler Nah, yang berbunyi Dari hasilnya Dari tekanan dan volume Gas Dalam ruang tertutup Selalu tetap, ya Yang penting Suhu gas Tidak berubah-rubah Nah, ini faktor yang Menyebabkan Hukum boiler ini Adalah suhu, ya Jangan berubah Persamaannya Atau rumusnya P sama dengan V sama dengan Kontak konstanta Ya, P itu Di tekanan, ya Sama dengan tekanan V itu volume Dan C itu Bilangan tetap Atau konstanta Bisa juga Dirumuskan Ini ada Tekanan awal Ya, tekanan gas awal Volume gas awal Volume gas Akhir Dan volume Tekanan gas Akhir Dan volume gas Akhir Oke, kita langsung Ke contoh soalnya Sejumlah gas ideal Pada mulanya Mempunyai tekanan P Ya, berarti Satu Dan volume P Satu Berarti ini Satu Ya, satu Satu Nah, jika gas tersebut Mengalami proses isoterma Sehingga tekanannya Menjadi empat kali lipat Ya Empat kali tekanan Semula Maka volume gas Berubah menjadi Nah, berarti Tekanan awalnya P satunya P atau satu Kemudian tekanan akhir Empat P Volume awalnya Adalah P Nah, yang ditanyakannya Adalah tekanan Ini ya Tekanan semula Atau Ini Tekanan akhir Volume Ya Yang volume Akhir Yang ditanyakannya Oke, jadi kita Jawab dengan hukum Boyle Ya Nah, volume akhirnya Berapa Gitu Nah, konstan P Perkali V Sama dengan konstan P1 V1 Sama dengan P2 V2 Ya Nah, seperti ini kita masukkan Ya P satunya itu adalah V Dikali V Ya Sama dengan 4V Dikali V2 Seperti biasa Ya, nanti Ya Dimana Ini Ya Ini V V Sama dengan 4V2 Ya Nah, kita lihat Kesini V2-nya itu Kita pindah Kemana Ke kiri Seperti biasa Pindahkan ke kiri Yang dicari Jadi, V2-nya itu Sama dengan P Dibagi 4 Nah, P itu Jika Dimasukkan Kenilai itu Sama dengan 1 Maka P per 4 itu Sama dengan 1 per 4 Nah, jadi Volume gasnya Juga berubah Dari 1 per 4 1 per 4 Kali Dari volume Awal Gitu Itu jawaban Contoh nomor 1 Soal nomor 1 Untuk nomor 2 Ya, soalnya Di dalam sebuah Bejana tertutup Terdapat gas yang Pemunyai Tekanan 2 Atmosfer Nah, dan Volume 1 liter Nah, jika Tekanan gas Menjadi 4 Atmosfer Maka volume gas Menjadi Ya, volume-nya Yang ditanyakan Ya, ini Sudah ada ya Tekanan awalnya itu P1-nya itu 2 atmosfer 2 atmosfer Atau Sama dengan 2 x 10 Pangkat 5 Kenapa 2 x 10 Pangkat 5 Karena 1 atmosfer Itu sama dengan 100 ribu Pascal Ya Nah, jadi Dari mana Pangkat 5 ini Jadi ini 0-nya 1, 2, 3, 4, 5 Atau Sama dengan 1 x 10 Pangkat 5 Seperti ini Nah, Kemudian Tekanan akhirnya Dalam 4 atmosfer Atau 4 x 10 Pangkat 5 Pascal Oke, volume awal 1 liter 1 liter itu Diubah dulu Dalam Desimeter Kubik Ya Jadi Desimeter Kubik Harus diubah lagi Kedalam Meter Kubik Ya, jadi Ini 1 x 10 Pangkat Min 3 Karena Ini Dikali Ya, dikali Jadi minus Ya Oke, jawabannya Seperti ini Sama persamaannya P1 Dikali V1 Sama dengan P2 Dikali V2 Masukkan Ini tinggal Memasukkan P1-nya ini 2 x 10 Pangkat 5 Kemudian P1-nya 1 x 10 Pangkat Min 3 Sama dengan P2 Ya, P2-nya ini 4 atmosfer 4 x 10 Pangkat 5 Nah, yang ditanyakan V2 Ya, seperti Biasa Ya, nanti Hasilnya V2 ini Ditarik ke kiri Ya, yang dicari Ini Nah, V2-nya itu Sama dengan 1 x 2 Dikali 10 Pangkat Min 3 Ya, 2 ini Dari mana Setengah ini Nah, dari ini Ya, ini kan 1 Ini 2 Disederhanakan Gitu Jadi, jawabannya V2 Sama dengan 0,5 Dari mana Dari 1 dibagi 2 Sama dengan 0,5 Kali 10 Pangkat Min 3 meter Atau Diubah ke dalam Desimeter Adalah 0, Desimeter Kubik Nah, diubah lagi Ke dalam liter Jadi 0,5 Nah, inilah Jawabannya Dari Volume gas Ya, jadi Volume gas Akhirnya adalah 0,5 L Ya, inilah Fisika ya Banyak hitungannya Tetapi kalian harus Mengerti konsepnya Bagaimana Cara menggunakan Rungus Perhitungannya Jadi IPA juga Tidak jauh Dalam Konsep Matematika Dan Fisika Seperti itu Tetapi Tetap Hitungan seperti ini Harus bisa Menyenangkan Gampang lah Ya Oke Sekian Ya Yang dapat Kekak sampaikan Tentang Bab 7 Ya Tentang Tekanan Padajat padat Cair dan gas Itulah merupakan Contoh-contoh Soalnya juga Ya Kalian bisa pahami Lebih lanjut Ya Semoga materi ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya See you Selamat menikmati